Oke selamat datang di channel CSGaming dan kali ini kita akan bahas meta 2019 ini ya ya ini ramalan saya dan anak-anak pupa ya ini pupa juga lagi riset ya dan ini pendapat saya meta di 2019 bakal seperti ini ya Oke yang pertama mungkin armor ya ini sudah kita bahas juga di grup pupa ya dan disini ada bug ya ada bug di baju ini ini ya antar di pakaian berburu ya pakaian berburu ini kita lihat di shop karena ini di shop nih lengkap semua ya ya ini baju ini ngebug ini bisa lihat di sini kita lihat yang di fan 12 saja ya cari yang di fan 12 ini ya di fan 12 kita lihat di sini kita lihat di sini pertahanannya sampai 238 238 itu besar ya dan ini baju pelacak tingkat lanjut ini ada bawaan buff dinginnya ya dan coba kita bandingkan dengan baju yang lainnya ini di fan 18 ini di fan 18 ya ini x-ray 2 3 4 kita lihat lagi ya 2 3 4 untuk x-ray dan sedangkan ini di fan 12 ini di fan 12 ini ya malah ini yang lebih besar dari x-ray di fan level 18 gimana tuh bagaimana 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 dan harganya cuman 177 ini murah ya dan saya juga enggak tahu ini bug visual atau memang orang seperti ini ya ah ya bisa jadi cuman angkanya saja ya ok ah kita lihat yang lain ya baju berburu ah di sini saya kurang suka ya karena kita kayaknya dibaksa pakai x-ray ini nah kita lihat ini ini baju kemo ya kemo pakaian penembak runduk berkamukulasi ini di fan 16 eventnya 2 12 2 12 kita cari x-ray yang yang pas ya 2 12 berapa ini ya ini ya pertahan 16 buahnya buff pertahanannya 229 yang kemo tadi 2 12 kalah jauh ya di fan nya bisa kita lihat situ ya kalau sekarang metanya tuh x-ray ya kecuali ini memang bukan kalau bukan bug kalau bukan bug berarti kita harus pakai ini ya karena divannya jauh tinggi tinggi sekali ini ya jauh 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 tinggi sekali oke itu untuk baju ya kalau helm sama ya kayak yang tadi ya hampir bersama lah kalau kalian mau pakai ya pakai x-ray sepatu ya sepatu ya sepatu tetap pakai sepatu divan 18 ya atau lebih ya kalau mau main aman hampir keras saja pakai kulit biasa ya kulit divan 12 atau kulit divan level 14 ya biar enggak rugi kedepannya ya dan untuk sepatu sepatu ya sepatu tetap pakai sepatu divan 18 ya atau lebih ya sepatu ini enggak bisa di modif divan ya ini cuman modif cuaca ini ya saya nyarankan pakai eh divan 18 ya enggak usah pakai anti-knock juga enggak usah ya karena kalau kuno itu ada triknya juga ya kalau kalian belum tahu agar bisa cek di video kanan atas itu ya oke eh serung tangan juga sama pakai yang defense aja nggak usah pakai knock kalau kalian pandai main eh trik cancel-cancel ya oke ah lalu senjata gimana bang nah ini ya senjata senjata kalian wajib pandai ini expo expo kenapa expo karena ini ya karena di ini ada update kompon senjata ini produksi senjata ini ya karena ada update segul bone crossbow tier 2 tier 2 nya ya ya jadi segul bone crossbow yang lama itu bisa di upgrade ke tier 2 ya jadi senjata itu ini yang lama kan ini itu ada upgrade nya ke tier 2 ya jadi kalian bisa bikin yang tier 2 dan bedanya apaan bang dengan senjata yang lain kenapa expo saja bang ya karena baru expo ya yang untuk rank yang untuk rank Hai kalau untuk melee ada palu aku bisa upgrade ke tier 2 tapi saya lebih nyarankan ini ya expo kita lihat ini ya penetrasi sembil penetrasi lima oke penetrasi empat kita cari yang bawah serangan yang gak kayaknya ya serangan 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 1 serangan 12 oke ini crossbow dua lapis ya atau dua layer serangan serangan 255 kalau kita lihat yang ini ateknya 235 kita lihat dulu ya yang agak setara ya ini atek lima serangan lima serangannya 248 248 sedangkan yang ini serangan 12 255 ya kemarin saya juga saya juga saya hitung-hitung ya itu bedanya sekitar ini ya serangan serangan 8 ini serangan 8 untuk segul bone crossbow tier 2 itu eteknya 260 260 sedangkan yang ini serangan yang lain yang lain yang lain yang lain yang lain ya kayak akurasi 285 nah ini akurasinya cuma 243 karena ini ya ada debuff iron debuff berat makanya jadi rendah akurasi dual layer ini dan matikannya sama sama-sama 0 penetrasinya 295 sedangkan ini 300 ya ya karena ini ya karena level 60 asli kalau ini kan upgrade-an dari segul crossbow tier segul crossbow level 59 ya jadi memang memang segini ya penetrasinya serangan penetrasi 291 naik jadi 295 cepatannya sama speknya sama yang yang beda itu eteknya ya jadi ya ini ya saya meta sekarang senjata expo segul bone crossbow tier 2 kalian wajib pakai ini ya jangan senjata yang lain jangan senjata yang lain nah kalian mau makai bow sebaiknya kalian online saja bow dari sekarang ya karena bakal kalah juga dengan crossbow ini ya kalian harus pandai main crossbow lalu skillnya gimana bang skillnya ya ini skill jarak jauh berhubung berhubung defense sekarang itu tebal-tebal sekali ya jadi ini nggak usah di land karena cuma efek stun berhubung semuanya jadi jadi tinggi ya defensenya jadi kalian harus pandai main snipper stats kalau nggak nggak bakal jebol juga itu defense 20 nah ya saya sarankan main snipper ya karena ya beda ya snipper stance itu ada kritikalnya kita lihat sini peluang pukulan kritis ini kritikal ratenya ya kerusakan kerusakan tuh DM ya beda dengan bombardir bombardir dan lebih gampang dan lebih gampang dan lebih gampang dan lebih gampang digunakan tapi damagenya nggak sesakit sniper stance ya ya jadi wajib ya hukumnya kalian bisa cancel-cancel stance di meta sekarang ini kalian main crossbow dan main snipper stance cancel-cancel stance ya dan buat food gimana bang buat food saya kayaknya nyarankan dua food ini ya oke kita lihat dulu kayaknya ya kayaknya kita butuh strdex ada 3 food ya yang saya sarankan strdex strn dan agi n pertama ayam bumbu ya ayam bumbu ayam bumbu itu bahunya strn ini bisa kalian pakai buat bayuannya atau ngekill player kalau mau ngehancurin bangunan agle makan strdex ya strdex dan untuk makan agi kalian bisa makan sushi sushi ya Kenapa sushi karena ada buff agi nnya bentar mana ini buffnya nah ini ya Oh ini kecil kali ini kayaknya nggak ada yang bagus ini kayaknya nggak ada yang bagus ini wah yang masa nggak bener ini kita lihat dulu ya ya ini belum di buff ini kayaknya ah kalian bisa buff pakai bumbu ya oke kita cari ayam pedas wah nggak ada ya ah dan buat strdex itu kayaknya pakai ayam ayam pedas ya ah ya ada tiga food pertama ayam ya ayam kukus itu baknya strn ada untuk sushi itu baknya agi n dan yang terakhir strdex ayam pedas ya ah jadi tiga food itu yang kalian pakai ya oke untuk senyata yang kayak tadi crossbow crossbow tier 2 ya segul crossbow tier 2 nah ini ya dan untuk armor aksesoris tetap ribu kayaknya dan untuk titel kayaknya bagusan panahan ya Kenapa panahan karena karena kita butuh akurasi ya karena kita nggak bisa ngarepin lagi akurasi dari food ya kayaknya lebih bagus maka titel akurasi ya ya panahan dan teori relatifitas itu nambah agi 30 dan akurasi lima ya terserah kalian mau pakai one-handed juga boleh ya pertempuran satu tangan ini ya terserah antara dua titel ini dan sesuaikan juga dengan food kalian ya jadi kalau kalian di merasa kekurangan akurasi ya kalian pakai titel panahan kalau rasanya udah udah kelebihan akurasi ya kalian pakai titel pertempuran satu tangan atau titel one-handed ya dan kalau kalian masih butuh akurasi kalian bisa proses tulangnya ya pakai getak pakai getak ya ayah salah satu naikin akurasi yang paling besar kayaknya diproses senjata ya tapi tapi kita juga perlu penetrasi ya kayaknya ya ini menurut saya ya kayaknya yang bagus sekarang itu tulang parah ya parasaurolopus ya ini menurut saya yang bagus itu tulang parah ya untuk sekarang ini dan ya tentu saja eh buff runcing ya oke kita cari ini runcing runcing ringan lima kayak gini ya kayak gini kayaknya a metal sekarang kita punya penet 4 dan kita punya akurasi lima disini masih lima kalau kita proses berapa ini ya Oh ini palunya cuma tiga ini kayak gini balu lima balu lima berarti empat kali dua delapan 8 9 10 11 Oke akurasi 11 operasi 11 kayaknya nggak pakai foot udah cukup kayaknya ya sudah nyobain itu ya ah ya seperti itu ya intinya kalian bikin pengen senjata ini crossbow crossbow tier 2 ini ya segul bone crossbow tier 2 ya tulangnya tulang parah kalian proses pakai getak dan untuk armor yang kayak tadi ya armor ngebak itu atau kalian pakai ekse kalau enggak ngebak mau ngambil risiko dan untuk makanan ada tiga food yang tadi sushi ayam dan ayam pedas itu ya dan untuk kita kalian boleh pilih ini sesuaikan dengan akurasi kalian kalau susah aku eee ngekret agak pakai pake detail panahan kalau udah ngekret udah udah ga raku lagi dengan akurasinya kalian pake detail one-handed ya dan tuh aksesori spray box ya dan untuk aksesori spraybook ya dan untuk aksesori sepatu pakai defense level 18 ya dan di-buff cuaca oke oke kayaknya itu saja ya ah ah kenapa enggak nanti kenok bang ya karena sudah saya jelaskan tadi ya ya kalian nonton saja di video itu ya oke oke kayaknya itu saja saya mau paham dulu thanks for watching and see you next time you